Melalui sebuah video pendek, Umi Fatlun, istri dari Habibahar bin Smith, menyayangkan proses penangkapan yang dilakukan petugas terhadap sang suami. Dalam ceritanya, Umi Fatlun mengaku bahwa penangkapan kembali Habibahar bin Smith dilakukan secara tak pantas. Bahkan ia menyebut bahwa proses penangkapan tersebut dilakukan layaknya penculikan jenderal yang ada di film-film. Dikutip dari TribunJabber.com, video pendek berdurasi 5 menit 15 detik tersebut diketahui dibagikan oleh kuasa hukum Habibahar Aziz Yanuar. Dalam video tersebut, tampak Umi Fatlun mengenakan kerudung coklat membeberkan kronologi penjemputan Bahar bin Smith. Dikatakan olehnya, penjemputan tersebut dilakukan tim kepolisian dan kementerian hukum dan HAM Direkturat Jenderal Pemasyarakatan sekitar pukul 2 dini hari. Namun penjemputan tersebut dikatakannya sangat berlebihan. Habibahar bin Smith diakuinya tidak diperbolehkan mengganti pakaian. Bahkan meminta izin untuk pamit pada istri dan orang tuanya saja tidak diperbolehkan oleh petugas. Menurutnya, sehari berselang setelah penangkapan pihak keluarga juga bermaksud bertemu dengan Bahar bin Smith. Namun tak mendapatkan izin dari pihak lapas Gunung Sindor. Diketahui Bahar bin Smith bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Aci Binong pada Sabtu 16 Mei 2020 setelah mendapatkan program asimilasi dari Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkum HAM. Karena dinilai melanggar ketentuan dalam menjalankan program asimilasi. Ia dijebloskan ke lapas Gunung Sindor di sel khusus One Man One Cell atau Straf Cell, Blok A yang didominasi oleh tahanan teroris. Namun saat ini Bahar bin Smith dipindahkan kembali ke lapas Nusa Kambangan lantaran alasan keamanan. Saya istri dan juga perwakilan daripada keluarga Habibahar bin Smith ingin menyampaikan kronologis kejadian penjemputan Habibahar. Habibahar dijemput oleh tim dari Kepolisian dan Kementerian Hukum dan HAM Direkturat Jenderal Pemasyarakatan pada hari Selasa Malam sekitar pukul 02.00. Dengan penjemputan yang sangat-sangat berlebihan menurut saya, beliau dijemput oleh ratusan pasukan polisi bersenjatakan lengkap dengan mengendarai banyak mobil truk. Habibahar saat itu, jangankan untuk mengganti pakaiannya, meminta izin untuk pamit kepada istri dan juga orang tuanya itu tidak diperbolehkan sama sekali oleh polisinya. Ini sudah sama seperti penculikan jenderal-jenderal yang ada di film-film kalau menurut saya, karena sangat-sangat berlebihan. Apakah tidak cukup Habib dijemput dengan satu mobil saja? Apa harus dengan puluhan mobil dan ratusan polisi dengan bersenjatakan lengkap sampai seluruh area pondok pesantren kami itu dikepung? Itu sudah sangat-sangat berlebihan. Habibahar ini bukan seorang teroris, Habibahar ini bukan seorang koruptor, bukan seorang penjilat, bukan seorang bandar nakoba yang harus dijemput dengan cara-cara yang berlebihan. Demikian Tribu News Update, nantikan berita terbaru lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!